hari ini adalah bukan lagi sebuah kesimpulan tetapi sebuah keyakinan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa baklawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW luar biasa keiman memberikan sebuah closing statement habaib adalah terputus atau tertelak masyarakatnya Pegas ini berbeda dengan ketika apa podcast pertama kali kenapa mereka sampai berakhlak seperti itu karena memang mereka bukan keturunan Nabi ternyata kenapa mereka mempunyai akhlak yang kurang baik terhadap Nahdlatul Ulama yang telah membesarkan mereka karena memang bukan turunan Nabi eh akibat dari penemuan Pak Kiai imad ini memang banyak teman-teman juga yang sudah mulai apa berubah pikiran dia mencerita kepada saya dulu saya itu sering ikut pengajian di habaib setelah ada kajian apa Pak Kiai imad saya sekarang sudah tidak lagi ikut bayangkan itu ada sosok Kiai yang habaib yang populer sekali dan punya pengaruh besar dan dia dulu menjadi murid fanatik sekarang sudah tidak 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 lagi menjadi mau ikut pengajian setelah melihat apa berbagai penemuan penemuan Pak Kiai imad nah itu fenomena yang terjadi di masyarakat ya oleh karenanya maka saya melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai oleh Kiai imad dan kemudian para pendukung atau mereka yang mengikuti jejak beliau di dalam bidang galungan itu akan sangat jauh dan itulah yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan Kiai imad ini sumbang sihnya sangat besar bagi perkembangan keilmuan keagamaan terutama dan juga sejarah di Indonesia dan akan membuat para ilmuwan Indonesia yang saat ini masih belum terkenal di dalam kancah dunia itu nanti akan bisa juga berkompetisi dengan para ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia segituannya Nasa Mbak Alwi atau habaib itu tertolak atau tidak tersambung ke Rasulullah silahkan nanti ada ditanggapi oleh Profikam beliau adalah menristek era Gusudur juga dekat dengan Gusudur dan juga pengawat politik di Presiden University nanti ada kamu rasa pun penulis lebih kekeman keman kalau saya lihat bahwa anda ini mendekonstruksi ya tentang kehabibat mendekonstruksi bisa saya katakan mendekonstruksi karena apa langsung ke jantung pertahanan bahwa habib yang ada di Indonesia adalah terputus dan itu tentu apa meng dekonstruksi tentang kultur di warga NU sebetulnya target anda ini apa ini Oke iman bahwa warga NU mempunyai perhatian khusus ya secara spiritual terhadap habaib kita harus mencari apa sebab warga NU mempunyai perhatian khusus pada habaib yaitu karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi yang selama ini belum pernah diintruksi oleh para ulama-ulama NU jangan mengintruksi apa sampai memverifikasi mengintruksi saja itu belum ada nah fenomena-fenomena yang terakhir yang kita lihat saya melihat ada kebutuhan akan itu untuk mengintruksi berbagai macam akhlak-akhlak apa namanya itu statement statement dari golongan mereka terhadap KKI NU juga bahkan keberanian mereka terhadap NU dalam mengkritisi sampai pada titik menurut saya itu adalah menjatuhkan bagaimana penolakan mereka terhadap apa namanya Islam Nusantara yang menjadi sebuah keputusan Muqtamar Nahdlatul Ulama atau terhadap bagaimana ulama-ulama kita yang mempunyai keluarga kemudian menikah dengan golongan khabibah ini kemudian dianggap sebagai ulama yang tidak akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW ini saya memberikan bahasa yang apa namanya tidak vulgar tapi bahasanya lebih daripada itu hal-hal inilah yang kemudian harusnya tercapainya sebuah kesimpulan hari ini bahwa mereka bukan turunan Nabi ini adalah menjadi jawaban daripada masalah-masalah tadi yang saya sebutkan bahwa memang ternyata kenapa mereka sampai berakhlak seperti itu karena memang mereka bukan keturunan Nabi ternyata kenapa mereka mempunyai ahlak yang kurang baik terhadap Nahdlatul Ulama yang telah membesarkan mereka karena memang bukan turunan Nabi jadi tidak berterima kasih kenapa mereka kemudian sampai menganggap Kiai Said Agil Siraj misalnya sebagai ulama suh dan lain sebagainya sampai ansor banser yang selama ini mengawal-ngawal mereka kemudian ketuanya dianggap sebagai orang yang memanfaatkan banser sampai badannya gemuk dan sebagainya kalian tetap miskin dan sebagainya ini adalah provokasi yang mereka lakukan dan ini masih banyak lagi jadi hal-hal itu membuat alasan saya itu semakin apa namanya itu semakin bercabang-cabang selain kita ingin menguji nasabnya tetapi juga dipengaruhi oleh ahlak-akhlak mereka yang jauh panggang daripada api dan closing statement dari saya bahwa sampai saat ini diskursus nasab telah berlangsung saya setiap hari ada kesempatan terus mengkaji dan menguji kembali tentang kesimpulan bagaimana nasab Baalawi dan kesimpulan yang kuat hari ini adalah bukan lagi sebuah kesimpulan tetapi sebuah keyakinan keyakinan seyakin-yakinnya bahwa Baalawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW jadi menurut saya para ulama masyarakat yang selama ini mengakui mereka sebagai keturunan Nabi harus berbalik arah kenapa karena ini berkonsekuensi dinia berkonsekuensi agama yaitu haram bagi kita untuk memasukkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi sebagaimana haram juga kita orang yang telah jelas sebagai keturunan Nabi kemudian kita nakikan bukan sebagai keturunan Nabi tetapi Baalawi ini ini adalah sudah mustahil sebagai keturunan Nabi menurut kajian tes DNA dan ini bisa langsung untuk di verifikasi kesimpulan ini kepada badan riset dan inovasi nasional mereka punya apa namanya itu media untuk bagaimana menguji benar atau tidaknya kesimpulan bahwa mereka Baalawi ini mustahil sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW dan dari kajian secara pustaka yang saya lakukan baik dari kitab-kitab nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi dari kitab-kitab sejarah mereka tidak terkonfirmasi leluhur mereka Ubed kemudian Alwi dan lain sebagainya dalam kitab-kitab sejarah kosong seperti ada di ruang hampa lihat dari mulai sosoknya itu kemudian ditulis berangkat tahun wafat 383 Ubedillah sampai abad ke-9 Hijriah sama sekali tidak terdata di dalam kitab sejarah dan nasab semacam itu melawan kebenaran standar awam yang logis dan verifikatif tidak masuk di dalam logika dan tidak bisa kemudian dibuktikan demikian yang dapat saya sampaikan mohon maaf kepada seluruhnya terutama pada Dr. Hikam dan Kiai Mukhlas Sarkun juga kepada Kang Yusuf Mas terima kasih atas apa namanya kesempatan saya diberikan pada ruang yang sangat mulia ini baik luar biasa Ki Iman memberikan sebuah closing statement ini pegas luar biasa ini berbeda dengan ketika podcast pertama kali ini luar biasa keyakinannya tes DNA dan meyakinkan bahwa Habib atau Ketua Habib adalah terputus atau tertolak masabnya dan ini menurut saya kajian ilmiah penting itu ya bukan satu lagi catatan disclaimer saya disclaimer pada Sukat TV ini bukan mempreming atau kebencian terhadap Habib tetapi mendudukan persoalan kajian atau temuan yang dilakukan oleh Ki Iman Dudin karya-karyanya bisa Anda lihat di websitenya dan fakta-faktanya oke saya ke Kamulas Kamulas bagaimana kira-kira apakah bisa Anda mengkritisi temuan Ki Iman ini yang sudah istilahnya mendeklare bahwa nasabah Habib yang ada di Indonesia ini adalah tidak tersambung dengan fakta-fakta tersebut yang diutarakan tadi silahkan Kamulas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Profesor Hikam Sehat Prof yang terhormat Pak Ki Iman Iman Dudin Al-Bantani yang terhormat Mas Yusuf ya terima kasih Alhamdulillah kita dapat pencerahan soal tentang perkembangan nasab baklawi ini yang mungkin sudah hampir 6 bulan ya 4 bulan polemik di masyarakat saya mungkin hanya menyoroti dari segi aspek sosial karena yang punya otoritas untuk menjawab itu ya Robito karena yang punya mengklaim sebagai garis resmi yang secara formal lembaga ya Robito sendiri masyarakat itu menilai habaib itu berbagai macam referensi dari yang paling standar rendah sampai standar yang hoyali itu ada semua ada kadang-kadang masyarakat kita begitu lihat orang Arab langsung dianggap habaib jadi masyarakat ada yang seperti itu pengetahuannya soal apalagi soal dokumen ya dia hanya melihat wajah saja sudah disebut habib ada juga masyarakat yang mendapat referensi itu habib karena masyur di masyarakat orang inter orang alim di Malaysia itu tidak dikenal nama habib dulu ya baru-baru ini aja selalu namanya Said referensi orang mendapat apa sebutan habib itu juga ada yang mendapat informasi ini saya ada temen ya ada temen mendapat meyakini itu habib itu di samping wajahnya ada yang di samping wajahnya itu ada yang karomanya juga jadi sebagaimana diceritakan oleh Gustur sering cerita soal tentang Hapaib di Jakarta ini ada beberapa makam keramat yang dianggap wali dan itu kemudian diakini oleh masyarakat sehingga sekarang sebagai keturunan Nabi beliau tidak berdasarkan kepada silsila apalagi kajian yang rumit itu hanya prevensi kepada orang yang dianggap punya otoritas ada juga orang yang menganggap itu habib berdasarkan pada tokoh-tokoh juga seperti yang yang sampaikan tadi oleh Pak Kiai Imad siapa itu Ubedi lah ya oleh Kiai Imad dianggap fiktif tetapi oleh RAKSAM PBNO itu tidak fiktif sementara RAKSAM sendiri punya otoritas soal keagamaan jadi bagi orang NO ini confused satu sisi data ilmiah yang disampaikan Kiai Imad ini fiktif sementara RAKSAM yang punya otoritas tertinggi di NO mengakui itu tidak fiktif ada juga orang mengakui habib karena masyur dia tidak perlu melihat silsilah atau apa karena kebaikannya kebaikannya luar biasa sehingga dia dididik dibantu didoakan karoma sehingga meyakini betul bahwa itu habib dan turunan nabi dia tidak perlu melihat silsilah macam-macam nah itu fenomena yang terjadi di masyarakat jadi itulah masyarakat kita sebagian ada yang memang melihat sosok habib itu sampai sedetil seperti Kiai Imad ada yang hanya sekedar wajahnya saja nah ini tentu ini yang apa kemudian tidak mudah bagi Kiai Imad untuk lebih berjuang lebih keras lagi untuk meyakinkan tetapi tetap harus pada rambu-rambu keilmuan rambu-rambu akademik jangan sampai kepada soal-soal yang berbau rasis ya jadi menonjolkan apa ini prudumi ini anu itu dihindari saja biar apa karakter keilmuannya benar-benar terlihat meskipun kadang-kadang ada sebagian banyak habib teman saya ada yang memang baik sekali ada yang menjengkelkan juga banyak jadi kalau menjengkelkan itu maka saya membenarkan jadi macam-macam orang ya jadi itu bagi masyarakat memang punya pengalaman-pengalaman pribadi soal tentang habib jadi sekali lagi untuk menjawab ini semua adalah Robito karena dia yang secara resmi mengeklir kepada masyarakat secara formal kalau masyarakat itu hanya nyebut-nyebut saja nah akibat dari penemuan Pak Gie Imad ini memang banyak teman-teman juga yang sudah mulai berubah pikiran dia mencerita kepada saya dulu saya itu sering ikut pengajian di Habaib setelah ada kajian Pak Gie Imad saya sekarang sudah tidak lagi ikut bayangkan ada sosok Gie yang Habaib yang populer sekali dan punya pengaruh besar dan dia dulu menjadi murid fanatik sekarang sudah tidak tidak jadi tidak lagi menjadi mau ikut pengajian setelah melihat apa berbagai penemuan-penemuan Pak Gie Imad itu fenomena yang terjadi di masyarakat oke Pak Gie Imad ini menarik ini biar paralel roh isam PBNU mengatakan bahwa sosok Ubedillah tidak fitib sementara anda ini mendeklare bahwa ini ahistoris missing link-nya dimana ini am tidak mengatakan Ubedillah ada tetapi roh isam mengutip kan roh isam waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan kitab itu namanya Al-Guror karya Ali Khirid Ba'alawi ada kitabnya nah roh isam mengatakan di dalam kitab Al-Guror Ubedillah itu ada nah itu tidak berarti bahwa roh isam itu mengatakan Ubedillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wapat 960 hijriah sedangkan pengakuan mereka sebagai turun nabi itu 895 hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu di karang kreasi nasabah Ba'alawi itu dibangun kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Guror dan kitab itulah yang dikutip oleh roh isam dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang muktabaroh itu bisa kitab itu dijadikan pegangan itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab tetapi dalam pemikiran dalam teologis dalam saintifik tapi kalau dalam nasab nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif nah ketika sudah logis maka kita verifikasi betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Guror ini kitab Al-Guror yang dikarang 960 Hijriah kemudian menghabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubed yang ada di tahun 383 Hijriah ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Guror ini benar harus di verifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubedillah ini dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubedillah 383 setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis dan tidak ada satu pun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubedillah baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya dalam sejarah misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Baklawi di masa kemudian bahwa dia seorang Buistahid dia seorang ulama besar dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya nah inilah yang sekarang ini sedang kita lawan yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang ini 550 tahun dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai kuturun Nabi setelah hari ini Oke baik satu lagi langsung ke Profikam tadi dikatakan bahwa kamu yang berhak menjawab ini adalah Robito apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi bukan klarifikasi tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu saya berikan 12 pertanyaan saja sampai sekarang belum dibalas dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Robito dan sampai sekarang tidak ada balasan tidak ada balasan kenapa kira-kira saya saya kurang tahu sementara kalau surat dulu sebelum ini rame ini kita dari lembaga kita saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan itu dibalas oleh Rabitah dan Rabitah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Kesultanan Banten tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban ya oke ya satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa Kiai satu atau dua sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed itu saja tidak bisa dijawab oke baik itu saja baik ini menarik langsung ke Propicam Propicam bagaimana Anda melihat ini kelihatannya ini kajian Kiai Imad bukan sembarang kajian kelihatannya Kiai Imad dari waktu ke waktu mengkaji secara komprehensif secara detail ini berbeda ketika saya kontrol sebelum video suaranya kok berubah kenapa ya halo prop ya tidak masuk silahkan prop oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saya hormati yang saya hormati Pak Yaim Imad Jutin Al Bantani dan Mas Yusuf Mars bagai moderator yang saya hormati saya pertama-tama sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan agama seperti Yaimad ini yang ya menurut saya melakukan satu apa terobosan yang cukup fundamental di dalam keilmuan agama wabil khusus sejarah wabil khusus lagi sejarah yang terkait dengan nasab kenapa kemudian seperti tadi saya sudah refleksikan persoalan nasab itu tidak hanya berkaitan dengan ini anak siapa dan seterusnya dan seterusnya dia juga mempunyai implikasi implikasi yang sangat serius dan meluas di kalangan umat dan juga di kalangan masyarakat pada umumnya terutama di Republik Indonesia ini itu sudah satu aksioma saja sudah seperti aksioma oleh karena itu kalau yang mengatakan bahwa yang disorot di beliau itu hanya masalah yang terkait dengan masalah sosial sebetulnya lebih jauh dari itu karena kita juga mau tidak mau otomatis itu akan bersinggungan dengan persoalan yang bersifat sosiologis dan politis juga apalagi kalau kita di lingkungan seperti di Jakarta dimana para habaib mempunyai posisi penting di dalam wacana dan praksis politik orang-orang seperti Habib Rizik Habib Bahar dan lain sebagainya itu lebih dikenal sebagai megafon politik daripada sebagai tokoh yang akan mengisi pengajian-pengajian yang berisi tarikat atau apapun namanya seperti apa namanya Habib Ruzfi misalnya nah oleh karenanya ya saya apresiasi banget apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini karena resikonya ya seperti itu tadi juga resiko yang akan ditanggung oleh Yai Imad dan ya orang-orang yang ada di dalam lingkup yang sejalan dengan jalan pikiran dan paradigma pemikiran beliau juga ya termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kultur tradisi KNUan dan juga politik dan lain sebagainya itu nah ini saya gak tahu apa Yai Imad itu sadar apa tidak bahwa beliau ini gak tanggung-tanggung resikonya ini bukan resiko soal dikecam oleh netizennya Mas Yusuf dan temen-temennya yang tidak setuju tapi ini juga bisa mungkin akan berimplikasi politis juga pada satu titik tertentu dan mungkin juga secara kultural juga stigma-stigma juga akan di di alami seperti kemarin saya dengar dari podcastnya Yai Imad yang agak sedikit menyinggung mengenai pengalaman-pengalaman berhadapan dengan orang-orang yang tidak terlalu happy dengan beliau ini itu saja merupakan saya pikir ini satu resiko yang luar biasa bukan hanya dalam soal perdebatan tapi dalam real life dalam kehidupan yang nyata nah oleh karena itu saya semakin respect dan semakin mengagumi effort atau usaha dari Yai Imad yang kalau hanya dilihat dari persoalan terobosan keilmuan itu saja sudah luar biasa karena apa karena hampir tidak pernah ada wacana yang begini apa namanya besar yang bisa menciptakan satu gelombang reaksi sehingga membuat orang bukan hanya pro kontra tetapi juga mencoba untuk melihat apa ada apa di balik ini dan apa konsekuensinya ke depan nah oleh karena itu kemudian muncullah juga semacam reaksi-reaksi yang mungkin tidak langsung terkait dengan persoalan keilmuan tetapi praksis-praksis yang terjadi dan direkam di media sosial dan media masa sedang-kadang juga diomongkan di podcast seperti pada suka ini bagaimana implikasi dari upaya untuk mencari mana yang betul dan mana yang salah di dalam soal mengusut persoalan nasab ini bahkan kadang-kadang ada yang dalam tanda petik kebablasan sehingga kemudian menciptakan semacam skisma atau ya semacam bentrokan di dalam aswaja sendiri dalam komunitas NU atau jamian nahdiin sendiri seperti yang tadi disinggung oleh Pak Yai Moklas tadi itu ya misalnya mereka-mereka yang kemudian bersuara kencang terhadap para habaib atau kemudian bahkan kadang-kadang menggunakan apa diksi-diksi seolah-olah ini akan menggunakan cara-cara yang bukan hanya wacana tapi sudah merupakan kegiatan pemaksaan atau bagaimana gitu ya misalnya soal dispute mengenai kuburan-kuburan yang di klaim sebagai apa namanya kuburan para habaib yang lama padahal yang satu mengklaim tidak ada urusannya dengan keturunan habaib ini sehingga itu memungkinkan jadi juga kles dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah oleh karena itu kalau saya harus menganalisa dari segi keilmuan maka yang saya bisa yang yang saya nyampe karena kalau saya berpretensi mengetahui apa yang dilakukan oleh Yai Imad juga saya berbohong namanya karena saya sama sekali tidak ada di dalam keilmuannya seperti itu tapi kalau saya melihat secara optik yang jauh begitu saya melihat usaha dari Yai Imad ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai satu upaya yang mungkin akan menciptakan satu school of thought atau cara berpikir atau aliran pemikiran sendiri dalam sejarah khususnya mengenai sejarah nasab di Indonesia mungkin belum sampai pada tingkat dunia karena masih baru-baru tapi nanti pada akhirnya ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat terutama orang-orang di dalam jamaah NU dan lain sebagainya itu kemudian satu demi satu pelan-pelan tapi pasti akan juga melakukan semacam upaya mencari apa yang sudah dilakukan atau mengikuti apa yang dilakukan Yai Imad nah yang seperti ini mungkin tidak akan mudah ya dan akan takes time walaupun di dalam era seperti sekarang ini di mana teknologi informasi sudah sangat maju mungkin bisa dipercepat karena data-data dan lain sebagainya itu bisa diakses tidak perlu harus berjalan jauh sampai Istanbul sampai Iraq dan sebagainya kalau mungkin ada network yang berupa internet dan lain sebagainya itu perpustakaan yang digital bisa juga memberikan akses seperti itu nah oleh karena oleh karenanya maka saya melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai oleh Yahya Ima dan kemudian para pendukung atau mereka yang mengikuti jejak beliau di dalam bidang kelungan itu akan sangat jauh dan itulah yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan Yahya Ima ini sumbang khususnya sangat besar bagi perkembangan keilmuan keagamaan terutama dan juga sejarah di Indonesia dan akan membuat para ilmuwan Indonesia yang saat ini masih belum terkenal di dalam kancah dunia itu nanti akan bisa juga berkompetisi dengan para ilmuwan-ilmuwan di tingkat dunia karena menurut saya kuah metodologi dan metode yang dilakukan oleh Yahya Ima tadi saya kira sangat bisa dipertanggungjawabkan nah ini akan lebih menarik lagi tentu saja kalau pihak yang mencoba meng-counter apa yang dikemukakan oleh Yahya Ima ini juga diberi kesempatan untuk melakukan counter discourse wacana kontra jadi perdebatan perdebatan ilminya yang membicarakan tentang metodologi dan masalah yang sedang dijadikan topik misalnya yang dilakukan saudara Rumail Abbas itu saya kira perlu diberikan apa ruang juga agar supaya mengumumkakan pendapat-pendapatnya sehingga kemudian ini wacana keilunyaan ini akan betul-betul bukan hanya berhenti kepada persoalan-persoalan yang kemudian menciptakan apa ya semacam provokasi atau semacam reaksi di ruang publik saja tetapi juga diteruskan di dalam bidang keilmuan saya berharap misalnya juga Nasratul Ulama PBNU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya itu memfasilitasi wacana-wacana seperti ini agar supaya tidak hanya berhenti pada kemudian menjadi persoalan-persoalan yang ya yang mundane gitu yang yang biasa-biasa seolah-olah ini menjadi bagian dari apa kegeran yang berkaitan dengan ya berpolitikan atau masalah-masalah yang kita ketahui menjadi soal konflik pandangan-pandangan mengenai kehabar iban dan keulamaan nah oleh karenanya saya juga tidak terlalu ingin mendikotomi pandangan Pak Ya'i Imad dengan pandangan misalnya Ro'is'am karena Ro'is'am saya kira di selain apa yang dikatakan oleh Pak Ya'i Imad juga mempunyai satu kewajiban untuk memelihara apa namanya harmoni dan stabilitas di dalam umat ya terutama kaum nanti jin pasti kaum nanti jin itu ya seperti dikatakan ada yang terkaget-kaget ada yang tidak ya yang terkaget-kaget ini potensinya itu menjadi waduh menjadi seru kalau tidak dikontrol dengan sikap Ro'is'am yang mengayomi seperti itu nah Ya'i siapa namanya Ro'is'am itu Miftahul Ahyar itu bukan tidak tahu perkara yang berkaitan dengan keilmiahan dan lain sebagainya ini tetapi beliau juga harus bisa ngomong pemahaman-pemahaman kultural yang sudah terbangun berapa ratus tahun itu tadi ya 500 tahun gitu yang ini kemudian akan di put angkut di dekonstruksi oleh Kiai Iman dalam tempuh kurang dari 5 tahun begitu kan nah ratusan tahun yang sudah membentuk seperti orang seperti saya yang subconscious seperti itu dan itu jumlahnya puluhan juta begitu ya itu kalau tidak diberikan semacam pemahaman yang ya yang yang mendasar dan dan apa perubahan-perubahannya maka bisa jadi akan menimbulkan juga apa ekses-ekses yang tidak dikendaki bahkan oleh Yahya Iman sendiri saya yakin Yahya Iman juga tidak menginginkan bahwa apa yang beliau temukan dalam kajian ilmiahnya ini kemudian membikin gendro ya pasti akan ada pro kontra dan lain-lain tapi tetap di dalam bingkai Nazatul Ulama kebangsaan dan kemanusiaan seperti yang dikendaki oleh para tokoh Nazatul Ulama hanya saja saya juga tidak akan melarang atau apalagi menganggap bahwa usaha Yahya Iman ini sesuatu yang apa ya yang punya agenda agenda terselubung dan lain-lain yang enggak ini betul-betul merupakan satu riloh untuk mengembangkan keilmuan dan mencari ya apa yang dilakukan oleh para jenekiawan yaitu truth ya bahwa ada orang belum setuju atau bahkan tidak setuju itu sesuatu hal yang biasa nah tetapi juga harus kita lihat implikasi-implikasi sosial politik dan lain sebagainya itu yang mungkin kita tidak mencermati atau tidak mengira akan terjadi saya juga tidak yakin Yahya Iman itu menyangka nanti akan muncul segala macam implikasi ya seperti apa mungkin ada implikasi ekonomi yang mungkin sekarang belum dilihat tetapi akan ada kalau misalnya tadi contohnya apa namanya yang mukhlas orang yang berbondong-bondong rajin pengajian di tempatnya seorang habib tiba-tiba kemudian sepi ini kan ada implikasi bukan saja pengaruh tapi juga nasib nanti kan nanti kemudian saking sudah apa tercerahkannya sama umat ini kemudian gak ada lagi yang ziarah di tempat yang biasa aja dianggap sebagai tempatnya habib karena sering melihat poda suka tv ini kan kasihan juga ini kan ada implikasi ekonomi juga dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang kita tidak lihat sekarang oleh karena itu rois'am rois'am itu sangat wise menurut saya nafsiran saya begitu tetapi saya yakin beliau tidak melarang kajian-kajian seilmiah apapun terhadap persoalan seperti ini sekian mas ya baik prop artinya ini menarik ini apa tentang sosok rois'am ya apakah juga tidak mengakomodir mestinya rois'am ini maaf ini katanya sakral kalau kritik rois'am apakah tidak melihat juga bagaimana pembelaan atau melihat bahwa potensi yang ada di keiman bahwa keiman adalah potensi yang luar biasa temuan-temuannya mestinya biasanya lebih akomodatif terhadap pemikiran keiman ya caranya itu memang beliau tentu sudah lebih tahu dari saya bagaimana ngomong umat itu beliau-beliau yang sepo-sepo ini biasanya tahu mana yang harus diprioritaskan dulu yang akan beliau berikan perlindungan dulu itu yang mana kemudian nanti mungkin akan mengajak diskusi atau diserahkan kepada komponen di dalam menajat ulama misalnya kelompok bahsul masail kan ya iman juga orang dari RMI ya kan mungkin mengelalui jalur itu nanti akan ada diskusi-diskusi misalnya dengan Pak Zailari Kiki atau dengan siapa begitu kan yang pada akhirnya juga akan terjadi wacana begitu nah tetapi sebagai tokoh yang harus memayungi umat Nahdijin ini beliau ya memang mungkin bagi beliau memprioritaskan perlindungan itu dulu begitu kan agar supaya tidak meledak atau tidak akan terlalu cepat ini ada pemanasan pemanasan di dalam ruang publik begitu mas baik jadi Anda mendukung bahwa PBNU untuk menggelar tema yang dilakukan oleh Kiamad untuk dijadikan sebuah bas rumah sair ini menarik karena ini persoalan masyarakat NU sementara temuan Kiamad itu sudah sangat kompleks menurut saya ini layak untuk diangkat ke bas rumah sair di PBNU katakanlah di Mutamar atau di apa karena apa saya mencoba kemarin itu sebelum Pilpres mencoba untuk mengerem tidak mengulas masalah nasab ternyata saya prediksi paling selesai habis Pilpres ternyata Kiamad tidak mempunyai pretensi yang kemarin itu sempat melihat bahwa ini ada pretensi politik ternyata ketika saya amati kajian Kiamad tidak ada kaitannya dengan agenda Pilpres agenda politik dan sebagainya kenapa saya simpulkan seperti itu karena kajiannya itu lebih ditengah sekarang lebih komprehensif dan lebih serius lagi ada juga websitenya itu sekarang bahasa Inggris dan bahasa Arab ini artinya PBNU menurut Anda ini selayaknya harus membuka mata lebar-lebar bahwa ini saatnya potensi keiman diberdayakan menurut Kiamad bagaimana saya sempatat bahkan kalau menurut saya kalau PBNU tidak melakukan yang Anda sarankan tadi itu nanti apa yang dilakukan Yai Imad itu akan mencari jalan sendiri dan nanti malah NU yang kepontal-pontal istilah saya itu di dalam mengakomodasi apa hiroh tadi itu karena karena jangan jangan dikira bahwa kajian ilmiah kayak gini ini hanya terbatas di kalangan NU bisa juga pada akhirnya universitas-universitas atau pergeruan tinggi yang mempunyai kajian-kajian Islam itu akan tertarik karena ini mempunyai tadi yang saya bilang dampak kultural dampak politik dampak sosiologis dan lain sebagainya itu sehingga dia bisa menjadi semacam konsentrasi kajian sejarah di dalam pergeruan tinggi Islam bahkan kalau kemudian terbitan atau publikasi Yai Imad yang banyak itu kemudian betul diterbitkan bukan hanya dalam bahasa Arab tapi juga bahasa Inggris jangan-jangan nanti Yai Imad juga sibuk melayani permintaan untuk melakukan kajian-kajian yang seperti ini di luar negeri nah kalau sudah ditinggal ke luar negeri di Indonesia siapa yang akan menjaganya kan jadi memang saya kira setuju banget sama idenya Mas Yusuf tadi itu bahwa PBNU lebih cepat lebih baik mengakomodasi ini dalam bentuk membuat kajian-kajian juga dan membicarakannya soal pro-kontra biasa lah ya baik pemirsa pada Suha TV luar biasa Prof Hikam juga mendorong bagaimana tesis Kia Imad atau temuan Kia Imad ini menjadi sebuah apa bahasan yang resmi dilakukan oleh PBNU ada satu lagi Mas ada satu lagi saya mau meng-counter apa yang dikemukakan oleh Al-Mukarram Yaimuklas saya saya setuju tapi juga tidak setuju yaitu bahwa ini adalah urusan RA itu loh ya memang yang menjadi target kritik itu anggaran mereka tapi kalau beliau-beliau yang ada di RA gak mau melayani seperti yang dikatakan oleh Yaimad ya jangan salahkan apa namanya perkembangan kajian dari Yaimad dan kawan-kawan ini sesuatu yang mereka tidak bisa menganggap tidak ada ini bukan soal yang bisa diejek sebagai wujuduk buka tapi ini betul-betul barang yang serius ini jadi saya menghimbau justru bahwa ya kalau RA tidak segera melayani dengan niat yang bagus untuk saling belajar dan saling mengoreksi nanti akan ada lembaga yang sejenis itu yang justru mengakomodasi dan mereka yang akan mendapat benefitnya gitu ya selamat menikmati